Oke, jumpa lagi dengan gue Aras Prambudi di Akom Indonesia Unboxing dan Review Jadi sekarang gue mau unboxing dan review sebuah produk terbaru dari Akom Indonesia Yaitu kipas angin portable dengan kode ABF01 Yes, ABF01 Dan ini dia penampakannya Oke, warnanya hijau, bentuknya ya cukup medium lah Gak terlalu besar Dan gimana isinya? Yuk kita unboxing Nah, ini dia penampakan dari si ABF01 kipas angin portable dari Akom Indonesia Kita langsung lihat aja apa yang ada di dalam di si kemasan kotak ini Kalau dilihat sih, warna kipas anginnya hijau Nah, ini kipas anginnya Kipas anginnya dalam plastik jadi aman Oke, apa lagi ada kartu garansi Buku panduan Oh, kartu garansi dan buku panduannya jadi satu ya Biasanya terpisah jadi satu Terus kemudian ada kabel charger-nya Kabel charger-nya menggunakan kabel micro USB Kalau ini terlalu kecil, kalian bisa pakai kabel micro USB yang kalian punya dari handphone Oke, bisa singkirkan Bisa singkirkan Nah, ini dia Ini ada Oke, thank you Yes, jadi ini bisa dijepit Dijepit kayak gini Ini lututnya Saya juga bisa diputer Diputer Oke Kartu lo boleh gak? Boleh Gue ditelpon Nah, jadi ini bisa diputer Tuh, diputer sebasar Oh, 360 derajat kalau gak salah Coba kita coba lagi Yes, bisa diputer Oh, ini juga bisa Oh, ini juga bisa Oke Sekarang kita coba kipasnya Kita nyalain Nyalainnya ada di belakang sini tombolnya Tombolnya tuh Oke, nyala Nyalain Salah satu ini kan dari kipas ini adalah ada lampunya Kelihatan kan ada semacam bagian di tengah Ini tuh lampunya Kita nyalain Oh, ini caranya Sorry Jadi tuh ada lampunya Jadi kayaknya kipas ini memang ditujukan buat Kamu yang Kalau tidur Atau mungkin kalau lagi baca Terus habis itu perlu lampu plus kipas Jadi ini Oh, ada tiga mode Ini mode yang pertama adalah mode terang Itu mode terang Mode sangat terang Terus kemudian berikutnya adalah mode Tidak terlalu terang Terus kemudian mode redup Terus kemudian mode tidak ada lampu Ya, intinya kalau misalkan kalian pakai kipas angin ini Kalau misalkan pakai lampu Ketahanannya jadi berkurang Kalau misalkan kalian pakai mode yang paling terang Nah, kalau misalkan kalian pakai mode yang tidak terlalu terang seperti ini Jadinya cuma 20 jam Mosep, ketahanan baterainya jadi 20 jam Kalau redup seperti ini jadi 100 jam Kalau tidak sama sekali jadi lebih dari 100 jam Nah, itu dari sisi lampu Terus kemudian dari sisi kekuatan kipas Daya kipasnya Kalau misalkan kalian pencet Ini paling kencang Kalau masa bisa kelihatan nggak sih Putarannya paling kencang Ini artinya paling Ya, paling kencang Terus kemudian dipencet lagi Ini lebih kencang lagi Nah, ini baru berhenti Jadi misalkan gini ya Kalau misalkan kalian pencet dari belakang nih Pencet sekali Itu mode kipas level 1 Dipencet itu level 2 Dipencet lagi itu level 3 Jadi kecepatannya itu lebih kencang Sorry, yang paling tinggi Dipencet lagi baru berhenti Paling kecil itu bisa sampai 4 jam Misalkan level yang paling kecil seperti ini kalian pakai Itu bisa sampai 4 jam Kalau misalkan level yang kedua ini Itu bisa sampai 2,5 jam Terus kemudian kalau kalian pakai level paling kencang Itu cuma bertahan 1,5 jam Terus kalian harus charge lagi Gitu Tapi ini aman sih Kalau misalkan kalian charge terus-terusan Karena Kalau aku lihat di belakangnya tuh Tinggal bisa langsung colok baterai Jadi bukan kipas angin Jadi bisa portable, bisa juga nggak portable Jadi sebenarnya kalian nggak usah harus khawatir Kalau misalkan ada baterainya terlalu tempat habis Nggak juga Ini bisa langsung selalu dicolok di power check Itu ada Udah itu aja sih Sisanya Nggak ada Paling ini sih Jadi kalau misalkan kalian khawatir Ketika ditaruh di meja Terus bikin meja baret Atau tergores Penang ini karet Bantalan karet Jadi misalkan kalau kalian taruh Itu apa? Tidak ada nggak sih? Tidak ada ya Coba Oke Udah itu aja Unboxing dan review singkat Tentang produk terbaru dari Akom Yaitu AWF01 Sebuah kipas angin portable Kipas bisa Lampu belajar bisa Harganya Ada di link Paling bawah Biasanya itu kita siapkan di link paling bawah Setelah Selink point Kemudian paling bawah Kalian bisa klik aja Itu pasti lari ke sebuah marketplace Terus kalian lihat sendiri harganya berapa Yang jelas ini masih cukup affordable Buat teman-teman di rumah Udah terima kasih Itu aja di pusingkan dari saya Nas Pramudi Kita coba lagi di review dan unboxing Produk Akom selanjutnya Salam Ciao